Sekarang lo mendingan keluar dari pasar genjing Lo gak usah ganggu-ganggu rere lagi karena gue bakal nikah hindernya Tur, perasaan gue jadi gak enak nih Sama, Nang, tapi ada yang lebih kagak enak lagi Perut gue dari tadi bunyi mulu, Dina Kayak ada nabuk petasan di dalam perut gue Matahari udah di atas kepala Tapi perut gue masih aja kosong malah Lo gak ada isi apa-apa Mas Toto Sekarang gue nanya sama Lo pernah gak keinginan lo ditanggubkan? Atau cita-cita lo gak tercapai? Pernah? Itu dia mas Toto pelangganku Gak semua doa itu langsung dikabulkan Ada yang ditanggubkan Kadang-kadang kita berdoa Langsung dijabak hari ini Kadang-kadang satu minggu kemudian Kadang-kadang sebulan Kadang-kadang bertahun-tahun Mas Toto Innalillahi Kalau bertahun-tahun Saya udah tua dong Terus gimana saya bisa menikah sama di Rerek Kalau udah tua Insya Allah Mas Toto tetap jodoh sama Rerek Tapi jadanya Rerek Waduh Tuhan kaki Terus harus gimana ini Pak Ustadz Oh Tenang Toto pelangganku Tenang Gua akan kasih amalan yang lebih bagus Yang lebih menjarak Tapi Alangkah baiknya Mas Toto yang baik dan budiman Itu sedekah dulu Sedekah dulu sama kaum Dua Atau anak yatim Sedekah lagi Pak Ustadz Astaghfirullahaladzim Ya Rabbi Mas Toto Sekarang gue tanya Mas Toto bagaimana caranya menyenangi hati bos Ini Mas Toto karyawan nih Ini gue bos Nah bagaimana caranya Biar bos ini senang Ayo bagaimana caranya Ya harus rajin Nurut Terus nyenangin hati bos Itu dia Cakep Mas Toto harus nyenangin Allah dulu Kalau Allah senang Nanti biar Allah ngabulin doa sama Toto Sekarang gini Kira-kira Allah senang gak kalau Mas Toto sedekah? Ya Pasti senang Karena kan itu perintah Allah Nah Itu Mas Toto ngerti Makanya rajin-rajin sedekah Misalnya gini Kalau Mas Toto sedekah seribu Itu dilipat gandakan menjadi sepuluh ribu Kalau Mas Toto bersedekah sepuluh ribu Dilipatkan menjadi seratus ribu Bahkan kalau seratus ribu Bisa menjadi satu juta Berlipat-lipat ganda Mas Toto Asyik Akhirnya Bang Selamat buat Gona Baik ya Shhh Jangan mau pakai tapi-tapi ya Tadi Tadi ingat kan kata Ustaz Kalau Mas Toto sedekah seratus ribu Dilipat gandakan menjadi berapa? Satu juta Satu juta Mungkin mau nambah lagi Jadi dua juta Mas Ya Allah Tabarakallah Murid-muridku Yuk Mari kita berdoa untuk pelanggan kita yaitu Mas Toto Ya Allah Semoga Mas Toto dipanjangkan umurnya Amin Dilapangkan rezekinya Amin Dientengkan jodohnya Amin Dan keinginan Mas Toto Menikah dengan Rere dikabulkan Amin Amin Ya Allah Mas Toto Muridku aja Amin 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 Ya Rabban Kalau begitu Ustaz Komisi dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang ini berkah Ayo Berkah 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 Eh Kita makan nasi udut aja Bang Ustadz Jangan Ketoprak aja Tapi kalau nggak makan nasi Gunung nggak kenyang Aduh Lontong yang ketoprak kan terbuat dari nasi Lontong nggak ada di beras Bang Ustadz Alalah Bang Ustadz Lentur Kenapa jadi pada ribut sih Mendingan kita makan nasi udut Mangendang aja Sekalian tuh Bang Ustadz bayar nasi udut Mangendang Kan tadi Bang Ustadz main kabur-kabur aja Belum bayar Ronald muridku Masalah utang piutang itu nomor 2 aja Yang nomor 1 adalah Masalah perut Tapi kalau uangnya habis nggak bisa bayar gimana Tenang akan banyak cara untuk mendapatkan uang Tuh Dengerin Udah lu dim aja Yang penting kenyang Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ngeliat cuma pake mata Gua besar nggak pake hidung Iya gua juga tau Tapi kan yang lainnya Indra juga Sama-sama bisa merasakan Eh gua jadi curiga sama lu nih Eh itu duit dari mana? Lu boleh nemu? Dikasih orang? Atau jangan-jangan? Ah itu duit halal Pak Haram tuh Eh ngomong Ngomong Khoi Yakin Anak-anak muda tadi Bisa pada tobat? Hehehe Kudu Yakin Mang Manta Kong Mingan Seyakin Bahwasanya Semakin kuah usia Akan tubuh uban Hehehe Ya Kalau soal hasil makan Kita udah tau Mang Manta Kong Mingan Jauh lebih paham lah Itu urusan Allah Hehehe Kalau mereka malah jadi masalah Bagaimana? Ya udah Jadi resiko Mang Manta Kalau mau apa ya? Siap Kalau aku Nggak tau lah Hehehe 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 Ngapa jadi pada begini ngomongnya? Hehehe Kong Mingan Kong Mingan Bakal dapet pahala lah Iyuh Hehehe 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 Intinya Hehehe bakal dapet Eh HALAAA Hehehe Iya, iya, iya. Mang, man, tak. Kongbingan. Apa, ya ke situ dulu ya. Iya, iya. Sekarang lu mendingan keluar dari pasar genjing. Lu ga usah ganggu-ganggu Rere lagi karena gua bakal nikahin Rere. Wah, mau apa yang mau nikahin Rere ya? Bikin Rere. Bang. Jangan, jangan salah sangka. Gua, gua cuma pengen ngejauhin lu dari coklat. Bikin Rere. 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 Bikin Rere.